Guna memerihakan hari ulang tahun HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kota Cilgon merencana membagikan 10 bendera merah putih kepada masyarakat kota Cilgon secara gratis. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesebangpol Kota Cilgon, Sri Widyati mengatakan, gerakan ini sekaligus turut penyukseskan gerakan nasional, pembagian 10 juta bendera merah putih serentak secara nasional. Selanjutnya, melalui gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih dan bakti sosial oleh Pemkot Cilgon untuk membawa semangat patriotisme, menggugah rasa cinta tanah air, dan meningkatkan rasa semangat nasionalisme seluruh masyarakat kota Cilgon. Kami rangkaikan juga dengan membagikan bendera kepada semua peserta yang hadir pada hari ini. Berapa yang dibagikan? Tadi sesuai dengan peserta, pesertanya ada 100, sepatutnya akan dibagikan sudah 100, tadi-tadi ada seribu, sepatutnya berapa? Targetnya akan dibagikan 10 ribu. 10 ribu? 10 ribu. 10 ribu. Widyati berharap, agar masyarakat mampu memumpuk rasa nasionalisme serta menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air, dan dirinya juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan gerakan pembagian bendera ini dengan mengibarkan bendera merah putih di halaman rumahnya. Sementara itu, target pembagian bendera Indonesia ini akan langsung hingga 31 Agustus mendatang. Berdasarkan surat edaran Menteri dalam negeri nomor 4001011 tanggal 7 April 2023 tentang gerakan pembagian bendera merah putih. Aliantra Ibrahim, Jurnalismana TV dari Cilgon, memberitakan.